bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kalau seorang wanita menggugah cerai itu boleh-boleh aja tapi dalam kondisi biasanya suaminya melakukan ketoliman kan gitu ya melakukan emosional sesuatu yang bentukannya peksaan kekerasan kekerasan, kemudian bisa merusak iman perempuannya bisa merusak iman perempuannya jadi yang dibolehkan itu adalah merusak imannya sang perempuan, kalau ini Islam ya indra bukti muslim berarti ya muslim sebenarnya kalau memang itu sudah masuk kriteria itu sih boleh aja silahkan mamanya dibukulin terus ya boleh silahkan kan gitu ya, saya kan gak tau ya boleh karena memang itu bisa merusak imannya dia sendiri akhirnya oh ya seperti itulah tapi kalau memang dari dilihat dari kasusnya yang dia sendiri pecah pembuluh darah namanya ya waktu sakit waktu sakit itu kemudian pecah pembuluh darah itu ya karena emosi dalam berpikir dan ada persoalan seperti itu jadi ada persoalan yang dia pikirkan kemudian marah yang dalam pikiran itu marah jadi kan bisa orang marah itu diem kan bisa ya dalam pikiran itu mikir masalah itu tapi marah mikir nah jadi mamanya kayak kamu tuh mamanya mamanya kamu itu didekati wanita wanita ini ngotot aja yang ketemu sama kamu kamu itu gak mau tapi ngotot kan bingung lama-lama kan mikirnya gini ini wanita kenapain deketin saya tapi otak marah kan bisa dalam kondisi berpikir seperti itu jengkel lah seperti itu marah bukan jengkel marah kenapa saya kan gak mau dideketin tapi kenapa dia deket ya kecuali sebaliknya nah ini beda cerita kemudian berpikirnya berpikir itu bisa aja begini maaf nih jadi kayak seseorang itu merasa dia itu masih terkenal mamanya kemudian kok jobnya itu berkurang kemudian kebutuhan ekonomi kan meningkat kan gitu ya jadi itu kan bisa menjadi pokok pemikiran dia sebenarnya pokok apalagi ditambah lagi mamanya ada urusan dengan istri mama atau ada urusan dengan orang lain yang berhubungan dengan ekonomi macam-macam lah sehingga orang tersebut itu mikir itu dalam kondisi jengkel nah biasanya titik-titik itulah nanti Allah mengingatkan jadi istilahnya apakah dia itu paham bapanda diingatkan melalui salah satunya pecah pembuluh darah dan itu bisa menjadi stroke insya Allah bisa atau menjadi kelupaan lupa dia memori-memorinya lupa seperti itu enak loh memori-lupa nah itu kalau kebanyakan mikirin kerjaannya bisa juga bisa marah sama pimpinan tapi bukan mikir kerjaan marah dengan pimpinan karena di tekan seperti itu itu bisa jadi marah itu yang dipikirin itu marah mengerjain sesuatu dalam pekerjaan itu marah dan rata-rata yang saya tangani tiap orang itu terkena stroke itu rata-rata kalau enggak dengan istri ini karena yang kebanyakan stroke itu kan laki ya kalau enggak sama istri ya pekerjaan dua itu aja ya di titik itu nah kalau memang istrinya Mas Indra bukti itu menuntut ya kondisi menuntut itu masuk enggak kriteria seperti itu dia bisa merusak iman istrinya mamanya mana bisa merusak iman walau alam lah saya enggak tahu enggak dengar sendiri sih masalahnya itu jadi kecuali kalau memang diberita itu saya pas dengerin paham oh yang dicari ini nih gitu tapi kan yang enggak bisa diceritain kalau para artis itu kan kadang-kadang pisahnya itu kita enggak tahu kenapa pisah gitu ya enggak ngerti walaupun ada pisahnya karena ya selingkuh ya enggak cocok atau pasangannya enggak punya kerjaan begitu-begitulah ya tapi ya walau-walau kalau Mas Indra bukti ini apa yang kan ini belum belum tahu istrinya Mas Indra ini menuntut perceraian itu di titik mana atau mamanya marahnya Mas Indra bukti walau-walau nggak ngerti atau hanya marahnya saja bisa aja memang akumulasi marah itu menjadikan saat ini mulai ada keberanian untuk menuntut mamanya atau ada sesuatu hal yang lain yang istrinya Mas Indra bukti juga belum yang ini musim nah musim musim itu kan yang seperti Ustaz sering jelaskan akibat buah taman sendiri apakah dia ini dengan orang tuanya kalau dilihat dari umur kayaknya sih 50-50 gitu antara pasangan dan orang tua apakah ada arah ke orang tua bisa ke arah orang tua bisa kalau di umurnya biasanya yang saya teliti itu kan sakit itu memisah antara sakit dengan pasangan dan sakit dengan orang tua itu saya pisah di titik 45 umur 45 itu saya pisah di titik itu karena rata-rata yang sakit di atas 45 tapi masuk ke 50 biasanya dengan pasangan yang paling banyak oh masuk ke 50 masuk ke 50 itu pasangan paling banyak orang tua ada tetap mau ngikutin ngikutin 60-40 persentasenya bisa orang tua bisa 30-40 dengan pasangan itu bisa 60-70 seperti itu kalau momennya dia masuk di atas 50 di orang tua sedikit di orang tua itu ada sekitar 20-15 10% dengan pasangan agak lebih banyak tapi di atas 55 momennya itu kebanyakan itu dengan pasangan pasangan bisa pekerjaan bisa karena pekerjaan itu yang bisa menjadi triggernya tapi marahnya dengan pasangan itu sudah menumpuk sama Allah Ta'ala karena memang tidak mampu berpikir tidak mampu melepaskan tidak mampu mencari solusinya ya akhirnya yang muncul yang pecah pembuluh darah seperti itu itu siapapun orang muslim atau yang non muslim orang muslim yang tidak taat atau orang muslim yang taat ya sama intinya kalau seseorang itu tidak mampu berpikir tentang pengendalian emosionalnya kekakuannya diamnya yang terlalu berlebih nah itu bisa menjadikan pecah pembuluh darah terus rata-rata yang saya teliti begitu kalau sampai digugat cerai anggaplah dia 45 kebawah dengan orang tua biasanya ahlak apa yang salah terhadap orang tua sampai digugat cerai selalu menjawab kalau sama orang tua jadi agak berani dengan orang tua jadi orang tua ngomong apa ngomong aja dia debat benturan terus orang tua laki perempuan sama aja perempuan insya Allah seperti itu karena biasanya nanti ya itu diperlihatkan kalau mamanya seorang bercerai ini biasanya dia dengan orang tuanya selalu berdebat selalu berani bentukannya insya Allah seperti itu jadi saya sering mengalami dengan pasien itu orang yang bercerai itu selalu dia sama orang tuanya selalu berdebat bertempur istilahnya ya dan itu memang dibuktikan dengan perceraian-perceraian kalau mamanya dia itu biasa menurut sama orang tua relatif relatif tidak relatif smooth aja ada pertempuran tapi di rumah tangga ya biasa tapi kalau memang sering berdebat sama orang tua bisa itu orang tua atau mertua bisa juga Pak Ustaz? bisa aja sih sebenarnya bisa juga ya bisa memicu karena memang keadaan itu kan macam-macam ya jadi menjadi penguji jadi istilahnya penguji itu kan enggak harus dengan orang tua kalau sudah dengan metua sama kayak kemarin saya nangani ada seorang adik kecil bayi itu cara berpikirnya kurang gimana Pak Ustaz? cara berpikirnya kurang lambat gitu loh anak kecil ini anak kecil iya jadi umurnya dengan kepandainya itu tak cocok memang kan kita punya semacam standar gitu ya umur sekian ini rendah ya nah itu saya tanyain memang rata-rata mereka jengkel dengan orang tua akhirnya punya pikiran masa orang tua enggak bisa mikir sih nah rata-rata kalimat itu muncul kenapa orang tua masa gitu aja enggak bisa mikir sih siapa ya gayanya saya gitu ayah itu itu yang bikin drop si adik saat itu akhirnya gimana caranya ini nanti meningkatkan minta maaf sama orang tua terus-menerus setiap hari coba kerjain karena banyak yang memang seperti itu atau autis yang sering saya tangani juga sama kalau autis itu gregeten jadi dulu waktu menikah itu bisa aja enggak disetujui dengan orang tuanya sehingga menikah itu dengan dengan emosi orang tua dan emosi dia sendiri sehingga pada saat mamanya masalahnya apa masalah ekonomi mamanya salah satu sisi mertuanya itu menyaksikan ekonominya si pasangan pasangan anaknya gitu itu kan tetap denger ya pasangan anaknya itu kan menantunya denger akhirnya menantunya aku harus bisa aku akan buktikan buktikan kepada mertuaku aku bisa ya anaknya autis biasanya jadi itu ya rata-rata autis ya seperti itu karena merasa dia terjebit kesel emosi kemudian merasa aku harus bisa autis tapi itu tergantung iman si anaknya juga ya si itu kalau imannya cukup lumayan ya autis muncul tapi kalau imannya tapi kalau imannya